Halo Youtubers, apakah channel kalian membutuhkan 1000 subscriber sebagai syarat monetisasi? Dan juga ingin mendapatkan 4000 jam tayang Youtube? Berikut ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara yang efektif untuk menambahkan 1000 subscriber Youtube dalam waktu yang terbilang singkat hanya dalam tempo 4 bulan sampai 5 bulan saja. Dan tentunya kalian tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang ataupun membeli dan memakai aplikasi pihak ketiga dan semacamnya. Untuk pembahasan pertama kita akan mulai dari cara mendapatkan subscriber terlebih dahulu. Karena ini berkaitan dengan salah satu syarat monetisasi. Kita akan mulai menghitung hari selama 4 bulan saja. Jika dalam 1 bulan rata-rata 30 hari maka 4 bulan sama dengan 120 hari. Nah sekarang yang kita butuhkan adalah 1000 subscriber Youtube. Maka, 1000 subscriber dibagi 120 hari akan menghasilkan 8,3 subscriber dalam sehari. Atau anggap saja kita bulatkan menjadi 9 subscriber sehari. Jika dalam sehari kita mencari 9 orang saja untuk melakukan subscribe ke channel kita. Maka dalam waktu 4 bulan kita sudah bisa mencapai 1000 subscriber Youtube. Syaratnya yaitu lakukan hal tersebut secara rutin setiap hari. Untuk mendapatkan target 1000 subscriber tentunya ada berbagai macam kendala yang akan kita hadapi sebagai seorang Youtuber pemula mulai dari berkurangnya subscriber yang telah kita peroleh padahal kita sudah berusaha untuk mendapatkan subscriber secara maksimal dan rajin. Lalu bagaimana cara mengatasi subscriber yang hilang tersebut? Berikut ini akan saya bagikan tips untuk mengatasinya sesuai dengan pengalaman di channel ini. Tipsnya yaitu, target harian untuk mendapatkan subscriber harus kita lebihkan. Jika di pembahasan awal kita sudah menghitung harus mendapatkan 9 subscriber per hari maka kalian bisa meningkatkan target tersebut menjadi 15 subscriber sampai 20 subscriber dalam sehari. Karena bisa saja subscriber yang kita peroleh ada yang masuk ke dalam spam dan hilang. Pertahankan angka subscriber harian kita di atas 9 subscriber dengan cara yang telah disebut di awal. Dalam hal ini juga ada beberapa masalah yang sering dialami Youtuber pemula. Contohnya seperti, Subscriber hilang tersebut yang menimbulkan semangat menjadi turun atau drop untuk mencari subscriber. Jangan khawatir karena semua Youtuber pemula pasti mengalami hal ini. Jadi buat kalian yang masih baru mulai nge-Youtube harus melatih mental dan jiwa kalian untuk berlapang dada jika subscriber kalian tiba-tiba hilang. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Tapi saya tidak akan mengulas di video ini. Sekarang kita beralih ke bagian. Bagaimana cara mendapatkan 4.000 jam tayang Youtube dalam 4 bulan. Dan asumsi berapa jam yang harus kita dapatkan dalam sehari. Agar tercapai 4.000 jam tayang dalam tempo 4 bulan sampai dengan 5 bulan. Kita akan mulai berhitung seperti di bagian mendapatkan subscriber. Jika dalam 1 bulan rata-rata 30 hari. Maka, 30 hari dikalikan dengan 4 bulan sama dengan 120 hari. Sekarang yang kita cari adalah 4.000 jam tayang. Maka, 4.000 dibagi 120 hari sama dengan 33,3 jam per hari. Dan kita anggap saja jika dibulatkan menjadi 34 jam sehari. Maka, 34 dikalikan dengan 120 hari sama dengan 4.080 jam. Maka, kita harus mencari 34 jam dalam sehari untuk bisa mencapai 4.000 jam dalam 4 bulan. Apakah kita yakin bisa mendapatkan jam tayang sebanyak itu dalam sehari? Saya rasa untuk menjawab pertanyaan tersebut hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama adalah bisa. Dan kemungkinan kedua adalah tidak bisa. Karena pembahasan ini tidak secara teknis menjelaskan bagaimana cara mendapatkan 4.000 jam. Maka bisa kita asumsikan dalam beberapa opsi. Yang bisa menunjang kinerja sebuah channel. Jika kita menjawab bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dalam 4 bulan maka bagaimana caranya? Berikut ini adalah opsi agar cepat mendapatkan jam tayang. Opsi pertama adalah dengan membuat satu niche konten. Opsi kedua yaitu upload video setiap hari. Opsi ketiga adalah membuat video berkualitas tinggi. Dan opsi terakhir adalah keberuntungan. Dari semua opsi di atas kita akan bahas mulai dari opsi pertama yaitu membuat satu niche konten. Yang artinya adalah channel kita membahas tentang satu jenis tema yang mungkin sedang trending saat ini. Dan semua video di dalamnya tidak satu pun yang keluar dari jalur jenis konten. Kemudian untuk opsi kedua yaitu upload video setiap hari. Dengan melakukan upload video setiap hari. Artinya kita melatih channel kita untuk terus tampil di youtube dengan tema tertentu. Bisa saja dengan satu tema atau beberapa tema. Jika channel dilatih upload setiap hari maka kemungkinan ada salah satu video yang akan menaiki peringkat teratas di dalam channel atau bahkan mampu bersaing dengan konten kreator youtube lainnya. Salah satu hal yang bisa menunjang hal ini adalah penanaman metadata yang sesuai dengan minat penonton dan juga belum ada video lain yang sejenis di youtube. Namun banyak dicari oleh penonton. Maka opsi ini juga akan mampu menghasilkan 4000 jam tayang. Kemudian opsi yang ketiga yaitu Membuat video berkualitas tinggi. Saya rasa untuk bisa mencapai target ini hanya youtuber profesional saja yang bisa melakukannya. Karena biasanya konten dengan kualitas tinggi dibuat oleh tim yang sudah memiliki pengalaman dan tingkat ketelitian yang bagus dalam membuat konten youtube. Opsi ini boleh kita coba. Dan opsi terakhir yaitu Keberuntungan Keberuntungan bisa mencakup segala hal dan tidak memiliki ciri khusus pada saat mendapatkan jam tayang. Bisa saja salah satu video berisi konten yang unik sehingga menarik penonton untuk melihat. Metadata juga sesuai. Judul sesuai. Deskripsi sesuai dan bisa juga persaingan konten yang sedikit.